izin Bapak Ibu kebetulan jaringan agak tidak begitu baik Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalat wassalam wa'ala asyarakat wa'ala asyarakat wa'ala asyarakat wa'ala asyarakat wa'ala asyarakat Bapak Ibu pertama sekali mari kita tetap bersyukur dan tak lupa mari kita bersyukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita insyaAllah dapat dilenggarakan kajian daring Senin malam yang ke-54 dan pada malam hari ini kita akan sharing dari Mr. Miko dan juga seolah-olah nanti mudah-mudahan akan bergabung Ketua Majelis Jikdasmen yang baru mengadakan perjalanan yaitu kunjungan ke beberapa sekolah dan juga menghadiri kegiatan guess ya mudah-mudahan nanti ini tersebut terang kajiannya kita akhirnya lebih terkait kepada pendidikan amal usaha pendidikan di Muhammadiyah baik mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan melapaskan Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim berikutnya mari kita simak bersama pembacaan wahi yang pada malam hari ini akan dibacakan oleh Mem Elida Delviana SS kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh A'udzubillah minasyaitan irrajim Bismillahirrahmanirrahim wal-semai ذات al-buruj wal-yawm al-ma'ud wa-shahid wa-mash-hud kutil as-sahab al-ukh-dood an-nar ذات al-wak-ood izahum alayha qu'ud wa-hum ala ma'yaf'aluna bil-mu'minina shuhud wa-ma naqamu minahum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid al-lazhi lahu mulk samawati wal-ar wa-allahu ala kulli shai'in shahid inna al-ladhina fatanul mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabu al-harika inna al-ladhina amanu wa-amilu salihati lahum jannatun tajri min tahti hal anhar zalika al-fawzul kabir inna batash rabbika lasyadid inna huwa yubadi uwa yu'id wahu al-ghafur al-wadud zul'arashi al-majid fa'al al-ghafur hal ataka hadisul junud fir'aun wa samud bal l-ladhina kafaru fi takzib wal-lahu min waraihim muhid bal huwa kur'an majid fi law him mahfuz al-hamdulillahi rabbil al-amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh terima kasih Mem Elida tas bacaannya insyaallah mudah-mudahan bacaannya membuat hati kita semakin lembut insyaallah baik sebagai pengantar baru hari ini juga kepala SMP Muhammadiyah Madalan dan kepala SD Muhammadiyah Satwa ikonopan peserta sekretaris majlis di kelasmen PCM ikonopan mengikuti seminar yaitu terkait tentang membangun keunggulan dan sekolah swasta di daerah Sumatera Utara ini untuk menghadapi perkembangan zaman jadi nanti mungkin ini sangat terkait arat kunjungan yang baru dilakukan oleh Mr. Miko dan ketua majlis yaitu dimana pameran terkait dengan perkembangan terkait dengan teknologi maupun media pembelajaran dan sebagainya mungkin nanti bisa dipaparkan oleh Mr. Miko mudah-mudahan nanti ini memberi semacam motivasi bagi kita untuk menghadapi tantangan tantangan dalam perkembangan di dunia pendidikan baik berikutnya kita yang pertama kita persilakan kepada Mr. Miko untuk sharing session-nya terkait dengan kunjungan baru-baru ini kepada Mr. kami persilakan baik terima kasih Bapak moderator pada kegiatan KDSM di ke-54 pada malam hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kembali puji dan syukur mari kita ucapkan karyatullah yang mana atas limpan rahmat karunia serta hidayahnya sehingga bersama-sama kita dapat bertemu kembali pada kegiatan KDSM atau kegiatan rutin Senin Malam dan spesial pada malam hari ini adalah akan membahas tentang experience atau pengalaman saya beserta Ketua Majelis mengunjungi atau menghadiri acara pameran GSS yang tersenakan di Jakarta 14 September yang lalu kemudian selamat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. 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 Allahumma S.A.W. Wa'ala Muhammad Insya'Allah kita semua termasuk ke dalam menggunakan umatnya yang mendapatkan syafat di hari kemudian kemudian amin yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Dik Dasman PCM Eknopan Ibu Bendahara dan Bapak Sekretaris Majelis Dik Dasman yang saya hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Ahmad Eknopan Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Eknopan Bapak Ibu Dewan Guru serta Staf Pegawai di SMP Muhammadiyah Eknopan dan SMP Muhammadiyah Eknopan adapun pada malam hari ini Alhamdulillah adalah kesempatan bagi saya untuk berbagi atas pengalaman saya bersama Ketua Majelis mengunjungi acara pameran GSS dimana ini singkatannya adalah Global Educational Supplies and Solution Asia 2022 jadi kalau saya telah kenapa Asia karena di kawasan Asia Pasifik atau Asia Tenggara ini memang Jakarta atau Indonesia menjadi tempat dilaksanakan acara ini kalau dilihat dari website panitia kegiatan tersebut ini tahun lalu telah dilaksanakan di Dubai dan kalau dilihat kembali untuk tahun depan 2023 juga kembali akan dilaksanakan di Dubai jadi tahun 2022 ini adalah saya pikir kesempatan yang sangat istimewa sekali dilaksanakan di Bukota Jakarta karena masih bisa kita jangka untuk menghadirinya secara langsung baik baik pertama sekali saya ingin menunjukkan banyak terima kasih kepada mewujudkan atau proposal saya selaku kawur atau koordinator Global Schools Program di SMP Muhammadiyah Mbak Mbak Ropan ini untuk menghadiri acara tersebut kenapa acara ini saya pikir sangat cocok untuk dihadiri dimana saya posisinya adalah sebagai Global Schools Program koordinator di SMP Muhammadiyah Mbak Ropan alasan adalah karena pada acara GSS ini adalah acara yang merupakan bersandar internasional ini dibuktikan dengan hadirnya Pavilion UK dimana program-program education apakah itu learning dan lain sebagainya hadir pada acara tersebut dengan Nila diberi kesempatan dengan Majelis untuk menghadiri acara tersebut baik Bapak Ibu saya akan sharing sebenarnya untuk kegiatan sejak 14 September sampai dengan 16 September yang lalu ini ada dua fokus yang kami lakukan bersama Ketua Majelis yang pertama adalah menghadiri acara GSS Asia 2022 itu dilaksanakan di Jakarta Conference Center Senayan kalau misalnya boleh saya mapping itu pintu masuknya tepat di Gelora Bung Karno baru nanti ada simpang sebelah kiri belok nah meludicate disitulah posisi atau tempat GCC tersebut Jakarta Conference Center memang sebenarnya GCC ini saya pikir hall atau tempat pameran-pameran karena kebetulan kami itu di ruang bukan di ruang di Aula Cendrawasi sebelahnya juga ada pameran internasional tapi sepertinya untuk perusahaan-perusahaan juga banyak sekali warga asing yang datang di semua pameran yang ada disitu nah fokus yang kedua selain menghadiri acara GSS ini adalah melakukan education visitation ke Majelis Dick Dasman Kebayoran Baru Jakarta dengan Pak Said yaitu mengunjungi atau school touring SD Muhammadiyah 5 Jakarta SMP Muhammadiyah 9 Jakarta Limau SMP Muhammadiyah 8 Jakarta Bendi dan SMA Muhammadiyah 3 Jakarta nah ini sekolah yang barusan saya sebutkan adalah di bawah naungan Dick Dasman PCM Kebayoran Baru selain itu pada tanggal 16 saya juga berkesempatan mengunjungi atau school touring school visit di SMP Muhammadiyah 8 atau ISMP Muhammadiyah Antapan di Bandung yang kepala sekolahnya adalah Pak Taufik jadi baik di Jakarta maupun di Bandung ini benar-benar acara atau kunjungan yang sangat berkualitas karena betul-betul ada saling komunikasi di dalamnya khususnya membahas tentang perkembangan pendidikan yang bisa sangat bisa sekali SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini kita tarik hal-hal atau poin-poin penting yang bisa meningkatkan kualitas sekolah kita Bapak Ibu baik yang pertama akan saya sharingkan tentang kunjungan ke pameran karena sebenarnya ini merupakan tujuan utama datang ke Pulau Jawa Global Educational Splash and Solution ini bersama Ketua Menjelis kami menghadirnya selama dua hari saja yaitu pada hari Rabu 14 September 2022 dan 15 September 2022 hari Kamis pada kegiatan ini sesuai dengan namanya atau nama kegiatannya yaitu acara pameran pendidikan yaitu berbagai macam pen-supply baik itu pembuat suatu program atau software maupun learning yang hadir dari berbagai negara karena ada kami lihat itu dari India ada juga dari Inggris kebanyakan dari UK nah ini mereka menyediakan atau memfasilitasi atau menunjukkan sistem pembelajaran yang kalau saya lihat ini basenya atau latar belakang learning ini mereka munculkan dari pandemi dua tahun yang lalu sehingga di sejaman sekarang ketika pandemi itu terjadi orang-orang khususnya di lembaga pendidikan ini berinovasi bagaimana menciptakan satu produk pendidikan satu island pendidikan satu wadah pendidikan yang bisa digunakan oleh orang-orang pendidikan apakah dia siswa guru tenaga pendidik dan lain sebagainya sehingga dari mereka itu dari setiap boot-boot itu menampilkan inilah produk kami inilah produk kami yang itu semuanya adalah learning dengan interface yang sangat menarik dan berbeda-beda dan masing-masing mempunyai plus value yang sangat unik di tiap-tiap produknya begitu dan kalau digunakan zaman sekarang setelah pandemi ini berakhir saya pikir ini akan menjadi atau mengarahkan sekolah menjadi satu daya tarik dan sebenarnya kita tidak tidak mesti menggunakan produk itu tapi konsep mereka ini yang bisa kita gunakan dengan dengan apa namanya dengan yang sudah kita punya gitu misalnya kayak kerjasama dengan Microsoft dan lain sebagainya bagaimana meng-up itu ke masyarakat khususnya di sekitar atau di tempat sekolah kita berada sehingga bagaimana ini nanti menjadi brand sekolah atau value sekolah yang tidak dimiliki oleh sekolah yang lain tugas kita sekarang saya pikir adalah bagaimana ini mempublish ke masyarakat mengenalkan peserta didik dan menerapkan peserta didik kalau pada dasarnya kalau kita lihat seperti kurikulum kurikulum yang terus berbeda itu hanya bagaimana kerangka kerangka sistemnya berubah tapi untuk topik yang tidak pernah berubah maksud saya anak SMA tahun katakanlah 80-90 juga belajar integral di 2022 ini juga masih belajar integral tapi bagaimana cara penyampaian dan teknologi yang digunakan pada tahun 90 dengan tahun sekarang itu sudah berbeda itu juga saya pikir dengan produk-produk pendidikan yang sekarang ataupun yang kami lihat pada saat berada di pameran GSS kemarin seperti itu jadi saya pikir ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua ide bagi kita semua bagaimana ini kita kemas khususnya di SMP Muhammad Ahmad Nekropan maupun di SMP Muhammad Nekropan ini menjadi satu value sekolah satu keunikan sekolah tentu bagaimana kita membuat ini menjadi sesuatu yang berbeda dengan sekolah yang lain jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk acara GSS kemudian di samping dengan pameran produk-produk pendidikan ada juga seminar-seminar salah satu di hari pertama yang kami hadiri itu adalah yang datang dari KL dari Sarawak kalau tidak salah ya nah itu adalah menjelaskan tentang bagaimana sistem pembelajaran berbahasa Inggris waktu itu karena ya memang topiknya atau subjeknya bahasa Inggris untuk metode pembelajaran anak-anak dimulai dari 2-3 tahun nanti level 3-4 tahun bagaimana 4-5 tahun bagaimana seperti itu itu salah satu seminar kemudian ada beberapa bot-bot organisasi seperti Ikatan Guru Indonesia kemudian Ikatan Dosen Indonesia dan satu lagi yang paling mencolok dari sekian banyak bot atau pavilion-pavilion itu adalah robotika entah hanya di Pulau Jawa atau memang itu yang sedang trend di era pendidikan sekarang ternyata robotik itu di sana yang kami lihat ada ada dia kelasnya ada dia sebagai ekstrapolikuler kemudian ada juga kejuaraan-kejuaraan robotik mungkin ini bisa nanti dijadikan bahan untuk apa namanya kegiatan yang juga bisa dimunculkan di sekolah kita mungkin nanti bisa Nisar Arief boleh nanti menyampaikan tentang robotika ini karena mungkin robotika ini ada di ranahnya Nisar Arief begitu yang paling mencolok tentang robotika juga kemudian learning pada pendidikan kemudian inovasi-inovasi lainnya dan terakhir adalah perangkat-perangkat pembelajaran jadi di sana itu mereka sudah meninggalkan proyektor tetapi menggunakan smart tv untuk learning atau pembelajarannya dan ini sudah diterapkan di SMP Muhammadiyah Antapani Bandung jadi di kelas itu sudah tersematkan atau terpasang smart tv sebagai pengganti proyektor karena lebih efisien dan lebih praktis kata topik dan memang di pameran tersebut juga ada berbagai macam dipamerkan atau di display ditampilkan smart tv untuk menunjung pendidikan terus ada yang sangat menarik teknologi terbaru sinar atau sebenarnya proyektor tapi ketika kita sentuh dindingnya komputernya respon jadi kita yang kita sentuh bukan LCD dinding biasa jadi sensor jari kita yang dibaca oleh teknologi tersebut itu sangat menarik sekali mungkin nanti ketua majelis bisa menjelaskan tentang hal itu karena kebetulan beliau kemarin yang banyak berkomunikasi dengan yang berada di botnya baik itu yang bisa saya jelaskan untuk kunjungan ke GSS Bapak Ibu selama Dungu hari sedikit saya juga mencoba berkomunikasi dengan beberapa bot yang dari UK itu saya tanya adalah tentang bagaimana sistem itu bekerja bagaimana untuk mendaftar kemudian apa profit atau keuntungannya begitu dan mereka menjelaskan dengan standar yang mereka miliki kemudian kegiatan yang menjadi tujuan hadir ke atau datang ke Pulau Jawa adalah melakukan visitasi ini atau bersilaturahmi ke Majelis Department Kebayoran Baru Pak Sa'id dan sebenarnya beliau ini luar biasa sekali pada saat tiba di Jakarta itu langsung beliau sudah menyiapkan anggota beliau untuk menjemput kita ada Pak Saleh waktu itu di aparatkir bandara sudah stand by beliau ini benar-benar saya sangat respect sangat menghormati mudah-mudahan segala kebaikan diberikan Allah SWT karena betul-betul yang diberikan Hablu Minanasi itu sangat luar biasa sekali di bersama-sama kami langsung diantar menuju ke kantor di Kedasmen TCM Kebayoran Baru kemudian pas tiba di sana itu Pak Said baru saja selesai melakukan rapat dengan pemimpin di SD SMP dan SMA di bawah anggota beliau jadi kami langsung bisa masuk dan bisa ngobrol dengan beliau welcoming lah untuk sesi penyambutan kemudian diajak makan siang kemudian fokus yang menjadi kegiatan aktifnya itu di hari berikutnya itu hari Kamis kebetulan pada pada kegiatan tersebut hadir juga Bapak Kepala Sekolah dan bidang kurikulum dari SMP Muhammadiyatiga Medan jadi kami saling saling komunikasi dan saling sharing juga dengan Pak Said di sana tapi karena memang yang hadir pada dari SMP Muhammadiyatiga Medan ini adalah Kepala Sekolah jadi beliau banyak yang lebih banyak tanya kepada Pak Said karena masih terjadi kesenjangan katanya di sana itu tentang komunikasi antara pihak sekolah dasarnya SMP-nya 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 seperti jadi beliau banyak minta saran tentang hal tersebut kemudian di hari Kamis dari pagi kami ada meeting bersama seluruh Kepala Sekolah kemudian Ketua Majelis Desmond Pesan Bairan Baru kemudian dan Bapak Kepala Sekolah dan bidang kurikulum dari SMP Muhammadiyatiga Medan disana salah satu topik yang dijelaskan oleh Ketua Majelis Kebayaran Baru adalah bahwa salah satu sistem atau apa saya katakan ya yang di ekosistem yang diciptakan di sekolah dibawa nanggungan dikasih kebayaran baru adalah memunculkan ikonik-ikonik tiap-tiap unit pendidikan jadi dimulai dari sekolah dasarnya ini adalah school of achievement kalau saya tidak salah pencapaian jadi segala ilmu-ilmu dasar ini semuanya diberikan kepada peserta didik yang ada di sana dengan salah satu metode mereka untuk kelas rendah kelas satu ada guru guru utama dan ada guru asisten jadi ikonik-ikonik atau ya ikonik lah ikonik tiap unit inilah yang di di-up atau diangkat untuk supaya terdengar oleh masyarakat sana menjadi ciri khas sekolah tersebut jadi kalau sekolah dasarnya itu school of achievement kalau misalnya school of achievement pokoknya tengah achievement gitu kalau di SMP-nya karena ada dua yang berada di daungan majelis kebayoran baru ada SMP Muhammadiyah 9 dan SMP Muhammadiyah 8 SMP Muhammadiyah 9 ini mereka membuat ikon sekolahnya itu atau apa namanya ya jargon sekolahnya itu adalah smart school jadi ini cenderung untuk siswa-siswa yang minatnya ke olimpiade ke sains ke sosial pokoknya ilmu-ilmu yang teoritis dan praktis kalau SMP Muhammadiyah 8 adalah dispesialkan atau di ikonikan untuk yang siswa-siswa yang pencinta atau yang mempunyai bakat atau talent jadi jargon mereka adalah school of talent apakah dia olahraga apakah dia seni apakah dia apa namanya panahan dan lain sebagainya jadi untuk bakat-bakat itu SMP Muhammadiyah 8 lebih cocok seperti itu SMP Muhammadiyah 9 ini untuk yang yang teoritis atau yang sifatnya knowledge dan pada akhirnya setelah tadi di sekolah dasar pencapaian kemudian ada ruas kanan ada SMP Muhammadiyah 9 untuk smart school ada SMP Muhammadiyah 8 untuk school of talent di puncak ada SMA Muhammadiyah 3 yaitu school of leadership atau kepemimpinan Pak Said berkata bahwa kenapa SMA ini untuk kepemimpinan kami berharap sejak dari SD SMP ini karakternya dibentuk juga jiwa kepemimpinan dibentuk di SMA mereka berharap ketika siswa-siswa yang selesai di bawah naungan pendidikan majelis di kerasmen PECM di kenaupan di kerasmen kebayaran baru ini akan bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang kalau saya simpulkan Pak Ibu ini konsep Pak Said ini adalah membuat suatu kingdom atau kerajaan suatu kerajaan tapi dia yang bertingkat-tingkat kalau kita bisa telah berarti nanti ini mengajak orang tua siswa untuk ya sudah nih cocok setelah dari sekolah dasarnya Bapak Ibu anaknya mau dibawa kemana kalau dia talent ada di SMP 8 kalau dia soal thinking ada di SMP 9 setelah tamat dia ditarik kembali siap menjadi pemimpin untuk masuk di SMA Muhammadiyah 3 seperti itu jadi saya pikir itu konsep yang dibentuk oleh Ketua Majelis Dikdasman Dikdasman Kebayoran Baru itu adalah meeting yang kami laksanakan pada pagi hari kemudian juga hadir di meeting tersebut mantan rektor UMK apa ya Pak yang universitas di situ kemudian kemudian juga kami ditemani dengan beberapa staff kemudian selebihnya membahas tentang masing-masing kepala sekolah karena tadi memang sudah saya katakan ada kepala SMP Muhammadiyah 3 medan jadi sharing tentang kemanajemenan kemudian setelah itu kami diajak school touring school touring dimulai dari SD ketika di SD yang yang menjadi guide-nya adalah bapak kepala sekolahnya demikian juga yang di SMP 9 ada bukulis di SMP 8 ada bukulina dan juga di SMA ada siapa itu membawa kami ke gedung sementara gedung sementara kebetulan SMA-nya sedang masa pembangunan jadi siswanya dipindah ke ada 5 ruko tapi memang sangat memadai bahkan saya pikir sudah berstandar sekolah walaupun ada yang di basement tapi basement-nya disulap gitu dengan suhu udara yang sangat cocok artinya tidak terasa lagi basement-nya di bawah tapi memang sudah seperti standar untuk belajar itu school touring untuk DSD SMP dan SMA pada hari Kamis dan hari Jumat saya kebetulan ke Bandung untuk berkunjung atau silaturami ke sekolahnya Pak Topik SMP Muhammadiyah di lapa penantapan di Bandung beliau sebelumnya itu sudah tanya Pak Mikul nanti jam berapa besok jam berapa begitu saya bilang jam 8 cuman karena macet tiba di sana itu jam 8.15 tapi Alhamdulillah beliau sudah sudah hadir dan sudah siap menyambut karena kebetulan informasinya 3 hari beliau tidak hadir ke sekolah dikarenakan sakit memang waktu saya di Bandung itu masih terlihat beliau belum 100% fit tapi beliau berusaha untuk tampil maksimal dan memang benar-benar maksimal ketika kami saya dan Bapak Ibu dari SMP Pemerintah Medan berkunjung ke SMP 8 Antapan di Bandung kemudian juga beliau mengenalkan program-programnya salah satu sekolah Antapan di Bandung itu program favoritnya adalah Selaras Sekolah Damai Ramah dan Berintegritas sehingga salah satu salah satu keberhasilan mereka capai adalah sekolah pemenang wulas asih gitu di daerah sana jadi konsep Selaras itu atau Sekolah Damai Ramah dan Berintegritas siswa-siswinya sebelumnya memang dijelaskan tentang pembagian kalor-kalor gurunya bidang ini bidang ini begitu jadi ada satu guru bidang yang fokus pada selaras itu jadi membentuk karakter siswa misalnya itu bagaimana siswa menanggapi isu atau suatu kejadian yang sedang viral diberikan bagaimana seharusnya kesnya sebagai siswa menanggapi berita tersebut apakah layak atau tidak kemudian bagaimana berkomunikasi dengan guru seperti itu pokoknya pendidikan pendidikan karakter itulah yang diajarkan di program Selaras dan juga school touring juga di SMP Muhammadiyah Galapan Bandung dan saya tertarik dengan satu kelas sedang mata pelajaran sosial atau apa sedang diajarkan jadi ada musik jadi saya tanya kok ada suara musik pada saat pembelajaran katanya biar siswanya itu relax mungkin ini salah satu metode tapi saya akan cari kira-kira metode itu sudah pernah diteliti belum kalau memang ada hasilnya mungkin saya bisa coba dan tentu ini nanti kompromi dengan dan begitu kemudian dan satu metode kenapa SMP Muhammadiyah sering memenangkan kejuaraan STEM Science Engineering Science Technique Engineering Mathematics ini karena STEM sendiri di sana ternyata bagian dari bagian dari eskul di sana kemudian siswanya untuk masuk ke eskul tersebut harus mengikuti seleksi dan saya juga tanya karena saya penasaran Pak ini sebenarnya STEM ini muncul bagaimana bisa di SMP ini jadi memang sudah dimarahkan jadi ternyata STEM itu buah pemikiran dari salah satu petinggi atau dosen di UPI Universitas Pendidikan Indonesia yang mungkin relasi beliau begitu jadi dan ini sekolah ini sudah sudah sering memenangkan STEM karena ketika STEM sendiri belum 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 ranah nasional masih lokal begitu SMP SMP 8 ini memang sudah melakukan kegiatan tersebut atas sebuah pikir tadi yang disarankan oleh salah satu petinggi atau salah satu yang berasal dari UPI Bandung tersebut jadi kemarin waktu kami berkunjung ke salah satu ruang sedang ada proyek sebenarnya proyeknya rahasia tapi kami masih bersyukur kasih diizinkan masuk karena betul-betul mereka ada satu proyek tapi mungkin lebih baik tidak saya katakan karena beliau pesan tapi ini privasi proyek mereka yang bakal mereka ikuti di kancah nasional besok mudah-mudahan mereka berhasil memenangkan lomba tersebut baik Bapak Ibu mungkin ini yang dapat saya sampaikan nanti kita bisa sharing untuk selanjutnya benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa sekali baik yang telah yang kami telah datangi di acara GSS maupun school visit baik di kebayaran baru maupun di Bandung baik itu yang dapat saya sampaikan mungkin nanti akan bisa ditambahi oleh Ketua Majelis Bapak Suryanto saya kembalikan kepada Bapak Moderator Pak Lahudin terima kasih terima kasih Mr. Miko yang cukup luar biasa menyampaikan sharing pengalaman kunjungan beliau dan selanjutnya kita persilahkan kepada Ketua Majelis mungkin dari perspektif yang lain kepada Bapak Suryanto kami persilahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih untuk Pak Lahudin yang sudah mempersilahkan untuk memberikan beberapa pandangan terkait dengan kegiatan GSS yang kemarin diselenggarakan di Jakarta tanggal Pablo sampai tanggal 16 September 2022 bersama-sama dengan Mr. Miko untuk menjajaki inovasi-inovasi baru terkait dengan pendidikan yang bisa di bisa di implementasikan di lingkong majelis desmen PCM Ekonopan saya mohon izin sebesar-besarnya Pak Lahudin ini tidak ada persiapan sebenarnya Pak ini sedang di luar tadi Alhamdulillah diingatkan oleh Andre saya baru tahu kalau hari ini saya ada jadwal buat mengisi ini ya sebenarnya kalau kita lihat dari semua yang dari tanggal 14 sampai tanggal 16 itu sebenarnya arus pendidikan itu bergeraknya pesat ya Bapak Ibu ya bergeraknya pesat dan kita sebenarnya yang jauh di apa namanya dari kota Medan harus sebenarnya melakukan shortcut kadang-kadang kita berpikir kalau pendidikan tren pendidikan yang baik itu kan kadang-kadang bermulai dari Ibu Kota kemudian diadopsi kemudian di Medan kemudian butuh waktu berapa lama untuk bisa sampai kita adopsi di Labuan Batu Utara ini sampai kami dan Pak Miko itu untuk menjelaskan kota Ekanopan itu apa ya sulit gitu harus menempuh 4 jam 5 jam perjalanan dari kota Medan orang taunya Sumatera Sumatera Utara kalau enggak Medan gitu kita susah untuk menyebutkan Ekanopan dari itu saya ingin sekali nanti yang bisa kita terima pandangan-pandangan pendidikan itu bisa kita apa ya kita gerakan bersama follow up yang kita dapatkan nantinya dan kita harus lakukan terkait dengan kurikulum kemarin Pak Miko sudah langsung mendalami tentang kurikulum-kurikulum yang sebenarnya hari ini sudah kita lakukan-lakukan di SMP Amadalan kerjasama dengan mentari kurikulum Cambridge itu dan juga nanti boleh diskusi dengan kawur kurikulum untuk hal ini di SD dan SMP untuk bisa mendalanjuti saya ingin sekali terobosan-terobosan ini sebenarnya bisa menjadikan sekolah kita itu menjadi sekolah yang unik harus punya diferensiasi dengan sekolah-sekolah lain kalau sekolah lain pakai kurikulum merdeka semua juga pakai kurikulum merdeka kemudian ada yang saat ini sedang kita sebut itu kurikulum adaptif kolaboratif saya pikir tawaran-tawaran itu bisa kita bahas bersama paling penting adalah bahwa kita ingin menghadirkan pendidikan yang terbaik di lingkungan majelis di dasmen PCM Ekonopan yang pertama terkait dengan kurikulum yang kedua saya bersemangat sekali untuk bisa membawa ekstra kurikulum robotik itu di SD Musaka kemarin kita sudah dapatkan kontaknya ini saya sudah coba jalin komunikasi pertama terkait dengan pendanaan bagaimana dengan proses pertemuan itu masih dijajaki mudah-mudahan bisa kita bisa ada kesepakatan membangun kesepahaman supaya keterangkulikulor itu bisa kita kita bisa adakan ya di di SD Musaka atau SMP Madalan dan informasinya di tanggal 16 kemarin itu Alhamdulillah dari SD Muhammadiyah 5 Jakarta itu ternyata menerima penghargaan menerima penghargaan di acara guest itu untuk apa ya klasifikasi robotik gitu Alhamdulillah kan kalau misalnya ini bisa menjadikan sekolah kita menjadi unik punya diferensiasi dengan sekolah-sekolah lain saya yakin ini bisa menjadi daya tarik untuk PPDB di 2023 2024 karena PPDB-nya sudah sudah dibuka hanya harus dengan kekuatan penuh inovasi-inovasi baru terobosan terbaru untuk bisa menghadirkan kelainan pendidikan kemudian inovasi pendidikan di sekolah kita jika kita hari jika kita kemarin itu bertemu dengan Pak Pak Said saya secara pribadi itu merasa mericarge kembali semangat saya gitu kan nah Pak Miko yang kemarin baru ketemu yang kedua kali melihat bagaimana atmosfer pendidikan yang kalau biasanya itu dalam satu kompleks itu krodit gitu punya banyak masalah dalam satu kompleks tapi Majelis Diasmen PCM Kebayangan Baru itu menjawab persoalan-persoalan itu dengan dengan kebijakan-kebijakan perobosan-perobosan yang memang pada awalnya itu akan kayak tidak tidak akan membuat orang-orang nyaman karena akan ada aturan baru ada sistem baru dan sebenarnya yang kita butuhkan adalah semuanya bisa bersinergi dari antara Diasmen dan kepala sekolah dan para staf pegawai di sekolah kemudian terakhir kita kemarin ditanyakan ya sama Ustaz Saib kalau kitanya masih pakai papan tulis pakai whiteboard kemudian dibantu pakai infocus infocus juga kita tidak merata dari SD yang 12 rombol itu tidak semuanya dapat fasilitas infocus apalagi sekarang sudah harus melangkah satu langkah lagi sudah pakai smart TV ukuran yang 42 inch sampai yang ke atas harus dihadirkan tapi ada plus minusnya disitu sebenarnya kalau kita pakai smart TV itu yang 42 inch ke atas tentu anak-anak dengan usia yang sekarang usia 6 sampai 10 tahun itu matanya sudah pada minus kayak kacamata gitu dengan layar yang kecil otomatis akan menghambat proses pembelajaran itu memang terkesannya terkesan mewah akan ada TV lead yang di atas 42 inch jadi memang kalau pertimbangan-pertimbangan sana yang kita dapatkan memang kembalinya kepada infocus nah mudah-mudahan ini bisa jadi pandangan baru kami di majelis nanti bisa kita realisasikan untuk pengadaan infocus untuk memudahkan transfer-transfer pembelajaran di dalam kelas yang uniknya lagi kalau kita masih pakein fokus mengejarkan fokus yang dihadapkan di guest itu udah akselerasinya udah jauh lebih jauh lagi gitu gak gak dibayangkan gitu yang dulunya waktu USD saya melihat tuh bisa bisa mencet satu layar di dinding ada proses disitu tapi kira itu kayak di film-film doang tapi ternyata hari ini terbukti jadi reflektif tapi harganya lumayan lumayan apa ya lumayan lah gitu karena satu infocus yang seperti itu dihargai sampai ke 70 juta untuk TV yang kemarin kita coba itu harganya 120 juta itu satu TV bagus memang kalau bisa dihadirkan di sekolah tapi berproses lah kita Bapak Ibu mudah-mudahan kita sampai pada tidak itu minimal itu yang bisa kita dapatkan sebagai pandangan baru pendidikan bahwa ternyata kita yang disini yang merasa sudah besar sudah hebat masih merasa gitu kan berkolah yang masih digandrungi gitu kan tapi ternyata kalau kita sampai ke sana ternyata kita belum ada apa-apanya jadi kesadaran itu juga yang ingin kita hadirkan kepada Bapak Ibu semuanya agar tidak jalan di tempat punya ide baru punya gagasan baru segera kita sama-sama diskusikan untuk kemajuan pendidikan di Labuan Batu Utara supaya juga kalau ada inovasi-inovasi baru itu dari Labuan Batu Utara itu selalu terdengar sampai jadi motivasi kita mudah-mudahan itu bisa direalisasikan dengan sinergi kolaborasi dan di bawah naungan Majelis Hidrat bisa terintegrasi semuanya itu mungkin Pak pandangan dari saya mohon maaf untuk kalau pandangannya mungkin secara singkat tapi yang jujur ini saya lagi di luar saya lagi di luar saya belum pulang ke rumah ini Pak Lawdin jadi memanfaatkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua sudah mendengarkan mudah-mudahan ini bisa bisa membuka ya bisa membuka tabir-tabir kegelapan tabir-tabir kegelapan untuk menyongsong pendidikan yang lebih baik lagi terima kasih saya kembalikan Pak Lawdin terima kasih pada Ketua Majelis Bapak Surianto yang sedang ini sibuk ya untuk mempersiapkan mungkin mudah-mudahan sudah sampai mesin cetaknya ya Pak Ketua ya atau masih sedang menunggu baik Bapak Ibu sekalian dari dua pemahaman dalam kegiatan sharing session kita pada malam hari ini cukup menantang bagi kita terkait bagaimana kita tidak dan tidak mau mungkin tertinggal terlalu jauh dalam perkembangan perkembangan di dalam dunia pendidikan ini tidak langsung kita sudah mencoba beberapa hal walaupun dia melalui jalan yang berbeda ya misalnya penguatan kita nanti yang sekarang dikoordinatori oleh Mr. Miko mungkin juga kita perlu penguatan-penguatan apa ya sekolah kita memilih SDG ini walaupun mungkin terus terang mungkin semua kita ini belum punya semahaman ya tentang bagaimana kita membawa sekolah kita ini bagian dari upaya ikut terlibat lah dalam SDG ini ya namun ini mungkin saya juga melihat suatu kekuatan yang bisa kita menyebabkan atau asbab bisa kita berjejaring dengan banyak pihak ya itu mungkin yang perlu kita sadari kekuatannya itu SDG ini bisa kita berjejaring dengan berbagai pihak dan tadi disinggung oleh ketua mungkin ya kita terus harus coba teknologi teknologi awal kita juga bisa menghadirkan misalnya sarana meja kursi yang cukup lumayan standarnya ya ini mungkin nanti tahun depan bisa paling tidak satu di SD atau satu di SMP bisa menghadirkan tadi ya kira-kira kita jadi bisa bagian dari bagaimana mempermudah dan beradaptasi dengan teknologi juga ya baik Bapak Bapak Ibu sekalian kami persilahkan kita punya waktu tidak begitu banyak lagi itu lebih kurang 10 menit yang mungkin ingin sharing juga atau ingin memberi tanggapan persilahkan Ustaz Bunaya Andre atau Pak silahkan Ibu Ustazah Syahidah mungkin ada ingin menanggapi Miss Wendy mungkin kita padakan ya mungkin terakhir kita mohonkan crossing statement dari Mister Mikor dan Ketua Majelis Ketua Majelis nampaknya sudah kejinta dia kepada Mister Mikor kita persilahkan untuk closing statement sebelum kita tutup KDSM kita ini terima kasih kepada Bapak moderator baik Bapak Ibu peserta KDSM pada malam ini sebagai closing statement dari saya adalah bahwa dunia pendidikan ini terus berkembang itu terus juga memaksa kita untuk terus selalu berinovasi khususnya dalam pembelajaran yang kita lakukan sebagai edukator di sekolah Sial di SMP Muhammad Ahmad Ahmad Yikmopan dan SD Muhammad Yikmopan jadi bagaimana berkembangnya perbanjaman berkembangnya teknologi berkembangnya sistem pendidikan juga bagaimana kita membuat diri kita menjadi berkembang mungkin kita bisa mengupdate diri kita mengupdate skill kita mengupdate metodologi atau metode pembelajaran kita dengan kita sering-sering atau banyak membuka media-media internet sebenarnya juga pameran-pameran seperti ini juga kita bisa searching melalui website-website ataupun dari youtube itu sendiri dan secara otomatis sebenarnya ini bisa memotivasi kita untuk terus berinovasi terus mengupdate sistem pembelajaran yang kita lakukan khususnya di dalam kelas sebenarnya kalau kita lihat untuk siswa-siswa kita ini di era abad 21 ini mereka-mereka sudah bisa menilai kita perhatikan mereka sudah mampu mereka sudah bisa mengukur bagaimana value kita untuk itu saya dan kita semua kiranya untuk terus selalu bersemangat untuk mengupgrade sistem pembelajaran kemudian selaras dengan teknologi dan dunia pendidikan yang semakin berkembang untuk itu kepada kita semua mari kita terus semangat khususnya dalam mengembangkan sekolah tempat kita mengajar di bawah naungan majelis SMP Muhammadiyah Terima kasih Bapak Ibu mungkin itu adalah closing statement dari saya saya kembalikan kepada moderator baik Bapak Ibu sekalian kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan KDSM 4 ke 5 4 ini dan satu mungkin harapan kita bersama kehadiran kita ini nanti insya Allah mempunyai dampak terhadap upaya-upaya kita di dalam membangun atau mengembangkan pelayanan pendidikan di masing-masing unit di bawah majelis di klasmen PCM saya rasa saya rasa kita padakan demikian untuk KDSM kita pada malam hari ini tunggu nanti mungkin kejutan-kejutan berikutnya pada KDSM selanjutnya dan ini terus terang tadi ini sebenarnya cukup dadakan ya tadi ketika Mbak Dajuhur baru dan ketua majelis terus terang tidak kita hubungi tapi sudah kita jantungkan namun tetap berupaya mengisi kegiatan kita baik mari kita akhiri kita tutup berserah diri kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam essas berupa bergail sem berga delrang berf berðar berða berf berjara berf 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 berf